Pemirsa setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, berbekal Desa Celukan Bawang Muhammad Asyari menjalani pemeriksaan perdana. Asyari diperiksa penyidik sekitar 6 jam dan dicecar beberapa pertanyaan. Kejaksaan Negeri Singaraja akhirnya memanggil Kepala Desa Celukan Bawang Muhammad Asyari selasa siang 22 Januari 2019 dengan agenda pemeriksaan perdana atas dugaan penyalahgunaan anggaran dalam tukar buling kantor Desa Celukan Bawang dengan PT Jenderal Energi Bali. Muhammad Asyari datang sekitar pukul 11 Wita didampingi kuasa hukumnya Ibu Tuarta. Dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 6 jam, Asyari dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik terkait persoalan penyalahgunaan wawenang di Desa Celukan Bawang tahun 2014 lalu. Menurut kuasa hukum Asyari Ibu Tuarta, selesai mendampingi kliennya diperiksa mengatakan, kliennya diperiksa terkait tukar buling kantor Desa dan Viake membenarkan kalau Asyari sudah ditetapkan menjadi tersangka. Viake juga akan terus membantu menyebatani kliennya agar kooperatif dengan kejaksaan setiap dipanggil. Pembangunan pekel, selaku tersangka, itu hal yang wajar dan rasional dalam hal proses parilah. Ketika dengan kedatangan kami kekini, selaku pendamping atau lawyer, di sini cuma bisa kami mengatakan bahwa dasarnya lebih jelas mengenai nomor 6 dan 2014. itu dasar daripada Kepala Desa untuk selaku memenang di desa dan memiliki keputusan. Ini selaku tim penasehat akan semaksimal mungkin menyebatani sekaligus komitmen sama klien-klien saya agar dia kooperatif dengan pihak kejaksaan setiap dipanggil. Di lain sisi menurut Kasih Pitsus Kejari Buleleng, Wayan Genip telia tidak berani memberikan keterangan resmi seputaran pemeriksaan Asari. Viaknya hanya mengakui kalau telah melakukan pemeriksaan terhadap Asari terkait masalah dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan tukar guling kantor Desa, celukan bawah. Pemanggilan tersangka hari ini adalah terkait dengan pelancangkapan yang bersangkutan seperti tersangka kemarin. Jadi untuk menelanjutnya itulah kita panggil hari ini. Kepala kapan lagi panggil Pak? Kita masih menunggu perkembangan. Tadi ada beberapa pertanyaan Pak yang ditanyakan kepada tersangka. Kalau terkait dengan materi, saya belum bisa melakukan statement. Itu pemeriksaan pada jam berapa Pak tadi? Tadi sekitar jam 11 ya? Sekitar jam 11. Untuk kerugian negara sudah diterima Pak? Hasil Saudi. Nantilah kita jelaskan nanti. Proses penyitaan sejumlah barang bukti juga telah dilakukan oleh Tim Penyaksana Negeri Singaraja. Dalam waktu rekaan, Muhammad Nasari akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan.